Dahulu kala, di sebuah desa yang cukup bagus, hiduplah seorang saudagar kaya. Dia tinggal bersama putrinya yang bernama Bawang Putih. Istri saudagar ini sudah lama meninggal. Pedagang itu sangat menyayangi putrinya, karena dia penurut dan baik hati. Suatu hari, ketika dia pulang dari bepergian, dia membawa seorang wanita dan putrinya bersamanya. Dia ingin menikahi wanita ini. Jadi, Bawang Putih sekarang memiliki ibu Tiri dan saudara Tiri bernama Bawang Merah. Ketika ayahnya pergi berdagang, ibu tirinya dan Bawang Merah akan memperlakukan Bawang Putih seperti pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh ibu tirinya. Dia membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih salah, ibu tirinya akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Setiap pagi, ibu tirinya dan Bawang Merah bergantian berteriak, Hei Bawang Putih, cuci bajuku. Belum selesai mencuci pakaian. Bawang Putih kemudian dipanggil oleh ibu tirinya. Bawang Putih, siapkan sarapan sekarang. Kami lapar. Oke, oke. Bu, karena Bawang Putih bekerja sangat keras dan dihukum dengan sangat keras. Tubuhnya menjadi kurus. Suatu hari, Ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Dia sangat sakit dan Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan Ayahnya sendirian. Namun, Tuhan memutuskan berbeda. Ayah Bawang Putih meninggal. Ayah, jangan tinggalkan Bawang Putih. Ayah, sementara Bawang Putih menangis tersinggalkan. Seduh-seduh. Ibu tirinya dan Bawang Merah heboh. Karena harta dan rumah Ayah Bawang Putih kini menjadi milik mereka. Lihatlah Bawang Merah. Dia akhirnya mati. Ya, bu kita akan kaya. Hidup Bawang Putih sengsara setelah Ayahnya meninggal. Dia tidak lagi memiliki Ayahnya untuk mencintai dan menghiburnya. Ibu tirinya dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih berusaha bersabar tetapi terkadang dia menangis di malam hari. Tuhan, tolong bantu saya. Mengapa mereka selalu jahat kepada saya? Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Dia mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemah. Saat sedang mencuci, Bawang Putih tidak menyadari bahwa selendang kesayangan ibu tirinya telah hanyut. Ketika dia memasukkan semua pakaian ke dalam keranjang, dia terkejut karena shal ibu tirinya tidak ada. Shal kesayangan ibu hilang. Oh tidak, ini hanyut ke sungai. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak berani pulang. Ibu akan memarahi saya. Akhirnya Bawang Putih memutuskan untuk kembali menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. Paman, Apakah kamu melihat selendang merah mengambang di sungai? Petani itu mengangguk dan menjawab, Selendang merah. Ham oh iya aku melihatnya. Selendang itu diambil oleh seorang nenek tua yang sedang mencucinya di tepi sungai. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung. Bawang Putih segera menuju ke atas gunung. Di sana, dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih mengetuk pintu rumah. Permisi nek, Apakah kau menemukan shal merah ibuku? Nenek tua itu keluar dari rumah dan menyapa Bawang Putih. Hai sayang, Ayo masuk. Siapa namamu? Nama saya Bawang Putih. Nek, Nenek tua itu akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang Putih setuju. Sepanjang hari, Dia membantu nenek memasak, Mencari kayu bakar, Membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Bagi Bawang Putih, Semua pekerjaan itu mudah, Karena ia sudah terbiasa melakukannya. Akhirnya tiba saatnya Bawang Putih berangkat ke rumah. Nenek memberinya selendang. Bawang Putih, Ini shal merah yang kamu cari. Oh, Aku ingin memberimu hadiah. Labu untukmu. Karena kamu membantuku. Pilih mana yang kamu suka. Di atas meja. Ada labu kecil dan besar. Bawang Putih memilih labu yang kecil. Karena ia juga harus membawa pulang keranjang berisi pakaian. Hmm, Aku pilih yang kecil nek. Oke, Ambil labu kecil ini. Tapi ingat, Kamu tidak bisa membuka labu sampai kamu tiba di rumah. Mengerti, Baiklah nenek, Aku akan melakukan semua yang kamu katakan. Petik 2, Sesampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh Ibu Tirinya dan Bawang Merah. Dari mana saja kamu Bawang Putih. Beraninya kamu keluar tanpa izinku. Petik 2, Maafkan aku. Ibu, Aku, Aku, Berhenti. Cukup Bawang Putih. Kami tidak butuh alasanmu. Mereka terus memukulinya. Kemudian mereka melihat labu yang dibawa oleh Bawang Putih. Potong labu dan masak. Kami kelaparan karenamu. Bawang Putih mengambil pisau dan membelah labu tersebut. Alangkah terkejutnya. Labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal. Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang Putih lalu menceritakan semuanya. Oh, Bawang Putih. Kamu seharusnya memilih labu yang besar. Itu akan memiliki lebih banyak perhiasan. Petik 2, Mendengar perkataan Bawang Merah. Ibu Tiri akhirnya mendapat ide. Sepertinya aku punya ide. Hahaha. Keesokan harinya. Ibu Tiri dan Bawang Merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah itu. Kemudian secara diam-diam. Mereka mengikuti tabir yang telah dibasu. Benar saja. Selendang merah itu diambil oleh nenek tua itu. Ibu Tiri dan Bawang Merah mengikuti nenek tua yang naik gunung. Saat mereka berjalan. Bawang Merah mengeluhkan betapa jauhnya jarak itu. Ah. Aku lelah. Ayo pulang saja. Bawang Merah. Sabar. Sebentar lagi kita akan mendapatkan lebih banyak perhiasan daripada Bawang Putih. Tapi aku lelah. Bu. Ku bilang sabar. Petik dua. Sesampainya di rumah nenek tua. Ibu Tiri dan Bawang Merah mengetuk pintu. Nenek tua itu menyambut mereka dengan hangat. Lalu. Ibu Tiri dan Bawang Merah pura-pura sedih dan bertanya soal selendang merah. Nenek sayang. Apakah kamu menemukan syal merah ibuku? Oh ya. Kebetulan nenek menemukannya di sungai. Sama seperti Bawang Putih. Nenek baru akan memberi mereka selendang jika mereka membantunya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan labu itu adalah dengan bekerja membantu nenek tua itu. Tetapi mereka tetap tidak bisa berhenti mengeluh. Aku sangat lelah. Jika bukan karena labu. Aku tidak akan melakukan ini. Petik dua. Ya. Aku juga lelah. Mudah-mudahan di dalam labu ini akan ada lebih banyak lagi perhiasan. Hahaha. Akhirnya Bawang Merah dan Ibu Tirinya menyelesaikan pekerjaannya di rumah nenek tua itu dan berpamitan. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada Bawang Merah dan ibunya. Di atas meja. Ada dua labu. Satu besar dan satu kecil. Pilih satu labu. Sebagai hadiah dariku. Petik dua. Dan tentu saja Ibu Tiri dan Bawang Merah memilih labu yang paling besar. Tentu saja. Aku memilih nenek yang besar. Ya. Pilih yang besar. Ingat. Jangan buka labunya. Sebelum kamu sampai di rumah. Petik dua. Iya nek. Sudah pasti. Kita pulang dulu nek. Bawang Merah dan ibunya. Tidak menuruti nasihat nenek. Di tengah jalan. Ibu Tiri membelah labu besar itu. Mereka tidak sabar untuk mendapatkan perhiasan di dalamnya. Bu. Buka saja labu ini sekarang. Nenek tua tidak akan tahu. Ya. Ayo buka ini. Aku juga penasaran. Petik dua. Namun. Mereka cukup terkejut. Karena di dalam labu tersebut terdapat hewan-hewan berbisa. Seperti ular. Kala jengking. Laba-laba dan kelabang. Mereka berdua digigit ular. Oh. Apa ini? Di mana perhiasannya? Kenapa ada hewan-hewan ini di dalamnya? Ih. Aduh. Aduh. Sakit. Aduh. 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 Bu. Aduh. Oh. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Saya juga digigit. Karena mereka masih berada di tengah hutan. Tidak ada yang datang membantu mereka. Ibu Tiri dan bawang merah meninggal akibat gigitan ular tersebut. Keserakahan mereka membawa mereka ke bencana. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia selamanya. Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia melanjutkan bisnis ayahnya dan menikmati buah dari ketaatan dan kebaikannya.